Halo Guru Hebat Nusantara, Salam Guru Juara Melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK adalah sebuah tindakan praktis dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas PTK wajib dilaksanakan oleh para pengajar seperti guru, baik guru SD, SMP, atau SMA Bagi sebagian guru, pembuatan PTK sangatlah sulit dan rumit Pembuatan PTK juga dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat Hal ini berlaku untuk aparatur sipil negara atau ASN Berikut ini Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai format PTK yang sesuai dengan standar dinas pendidikan Ada pun format PTK yang benar berdasarkan pedoman cara pembuatan penelitian tindakan kelas yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pada tahun 2015 adalah sebagai berikut Bagian awal Bagian awal dari format PTK sesuai dengan pedoman Kemendikbud listek terdiri atas heleman judul, pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi Bagian isi Pada bagian ini berisi 3 pokok pembahasan yaitu bagian pendahuluan, bagian kajian teori atau pustaka, dan bagian metode penelitian Bagian pembahasan Bagian ini berisi pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang Anda temukan pada bagian pendahuluan Judul sebabnya juga harus sesuai dengan konten rumusan masalah di latar belakang Bagian penutup Bagian ini berisi kesimpulan dan saran Kesimpulan tidak boleh mengulang isi pembahasan Kesimpulan merupakan rangkuman dari pembahasan dan harus menjawab masalah yang ada di rumusan masalah pada bagian pendahuluan Sedangkan saran juga harus selaras dengan manfaat yang Anda tuliskan pada bagian pendahuluan Bagian daftar pustaka Daftar pustaka boleh disusun dengan menggunakan style apa atau dengan menggunakan style Hartford style Bagian lampiran Lampiran merupakan bagian terpenting dari PTK Kebanyakan guru ASN mencari contoh PTK untuk meniru bagian lampiran ini Nah, itulah pembahasan kali ini tentang PTK Semoga dapat membantu Bapak Ibu dalam pembuatan PTK Mungkin sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Salam Guru Juara Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya